Dilukai Megawati dan Red Sparks, tim legendaris berani beda bareng ex-pelatih Palembangbang Sumsel Bubble Liga Voli Korea Negatif satu aturan aneh diubah musim depan lebih mirip dengan Pro Liga Megawati Hangestri Pevoli asal Jember Pamit dari tim Voli Polda Jatim ini target Megawati selanjutnya Prediksi Ratu Voli Korea soal penampilan Megawati bersama Red Sparks musim depan Megatron dinanti Jadwal keberangkatan Megawati Hangestri untuk Liga Voli Korea Selatan lebih awal demi Kofocup Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten Megawati dan Bola Voli Dilukai Megawati dan Red Sparks, tim legendaris berani beda bareng ex-pelatih Palembangbang Sumsel Bubble Perubahan banyak dijumpai di tubuh tim GS Caltech Seoul KIXX untuk mengarungi pentas Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 mendatang Sebagai tim legendaris di pentas Liga Voli Korea GS Caltech tentu akan berupaya tampil lebih maksimal pada musim 2024 hingga 2025 ini Pada musim lalu penampilan GS Caltech sejatinya cukup mumpuni pada awal kompetisi melalui andalan mereka Gisela Silva Akan tetapi gempuran yang bertumpu kepada penyerang asal Kuba tersebut perlahan mulai mengalami kebuntuan menjelang fase reguler usai Tim yang pernah menjuarai Liga Voli Korea dalam 9 musim beruntun itu akhirnya gagal melaju ke babak playoff Hampir selalu bertenggar di peringkat 3 besar, GS Caltech harus menelan kenyataan pahit karena kalah saing dari Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks Ya, Red Sparks mampu menyelip GS Caltech untuk merebut peringkat ketiga seiring dengan ledakan performa Megawati Hangstri Pertiwi Pemain asal Jember Jawa Timur tersebut memang menjadi salah satu andalan Red Sparks di lini serang bersama Giovanna Milana Red Sparks pun melaju ke babak playoff untuk pertama kalinya setelah menunggu selama 7 musim Pada musim lalu penampilan GS Caltech sejatinya cukup mumpuni pada awal kompetisi melalui andalan mereka Gisela Silva Akan tetapi gempuran yang bertumpu kepada penyerang asal Kuba tersebut perlahan mulai mengalami kebuntuan menjelang fase reguler usai Tim yang pernah menjuarai Liga Voli Korea dalam 9 musim beruntun itu akhirnya gagal melaju ke babak playoff Hampir selalu bertenggar di peringkat 3 besar, GS Caltech harus menelan kenyataan pahit karena kalah saing dari Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks Ya, Red Sparks mampu menyalip GS Caltech untuk merebut peringkat ketiga seiring dengan ledakan performa Megawati Hangstri Pertiwi Pemain asal Jember Jawa Timur tersebut memang menjadi salah satu andalan Red Sparks di lini serang bersama Giovanna Milana Red Sparks pun melaju ke babak playoff untuk pertama kalinya setelah menunggu selama 7 musim Gebrakan sudah dilakukan untuk dimana telah terjadi perubahan dalam posisi kepelatihan tim GS Caltechs Cha Sang Hyun telah didepak dan digantikan oleh Lee Tak yang sebagai juru taktik GS Caltechs untuk musim ini Lee Tak yang sendiri tercatat pernah menukangi salah satu tim Pro Liga yaitu Palembang Bang Sumsel Bubble pada 2022 Sejak mengambil alih tim ini pada bulan April lalu, Lee menyebut bahwa sudah ada perubahan signifikan dari susunan pemain Liga Voli Korea Negatif satu aturan aneh diubah, musim depan lebih mirip dengan Pro Liga Federasi Bola Voli Korea Selatan dalam kurung, Kofo akan memperkenalkan sejumlah peraturan baru untuk Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025 Langkah ini diambil untuk menyelaraskan regulasi lokal dengan standar internasional yang ditetapkan oleh FIVB, Federasi Bola Voli Dunia Kofo berencana melakukan perubahan menjelang Kofo Cup pada bulan September dan V-League yang dimulai pada bulan Oktober Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kualitas kompetisi dan memastikan V-League sejalan dengan tren serta regulasi internasional Beberapa peraturan Liga Voli Korea saat ini berbeda dari aturan FIVB Misalnya pemeringkatan tim di klasemen didasarkan pada jumlah poin terlebih dahulu bukan jumlah kemenangan seperti yang diterapkan FIVB Selain itu tim hanya diperbolehkan meminta video challenge 1 kali per set tanpa pengurangan jika challenge tersebut berhasil berbeda dari peraturan FIVB yang memberikan 2 kesempatan challenge per set Kedepan, tim di Liga Voli Korea akan diperbolehkan meminta challenge saat rally masih berlangsung jika mereka menemukan pelanggaran dari lawan Sebuah perubahan dari aturan sebelumnya yang hanya memungkinkan challenge setelah rally selesai Kovo juga berencana untuk mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan dalam kurung AI dalam sistem video challenge untuk meningkatkan akurasi keputusan Dengan pengembangan sistem perwasitan berbasis AI yang telah selesai, kami berharap dapat memberikan keputusan yang lebih tepat dan dapat diandalkan, kata Kovo Selain itu Kovo akan mengadopsi penggunaan kartu hijau yang belum diterapkan di Pro Liga Kartu hijau ini diberikan kepada pemain yang mengakui kesalahannya sebelum wasit memutuskan untuk melakukan video challenge Ini adalah langkah tambahan untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pertandingan Megawati Hangestri Pevoli asal Jember Pamit dari tim Volipolda Jatim ini target Megawati selanjutnya Megawati Hangestri Pertiwi Atlet Voli asal Jember yang juga dikenal sebagai salah satu bintang di tim Red Sparks Korea Selatan Dipastikan tidak akan memperkuat tim Voli Putri Polda Jawa Timur Jatim dalam babak 16 besar Kapol Ricup 2024 Hal ini dikarenakan Megawati harus segera berangkat ke Korea Selatan untuk membela Red Sparks dalam Liga Voli Korea Selatan musim 2024 per 2025 Untuk saya ini match terakhir enggak ikut lagi karena harus berangkat ke Korea Mungkin dekat-dekat ini karena menunggu visa dahulu Mungkin 3 hari sampai 5 harilah ungkap Megawati Hangestri usai pertandingan di Gorpa Jajaran Bandung pada Sabtu dalam kurung 24 Agustus 2024 Sebagai pemain Voli berbakat asal Jember Megawati Hangestri Pertiwi menekankan pentingnya fokus pada persiapan fisik dan mental untuk menghadapi musim 2024 per 2025 Liga Voli Korea Selatan Harapannya saya bisa lebih baik dari tahun lalu dan menaikan peringkat karena ini musim kedua saya Saya sudah mengenal kelebihan dan kekurangan tim-tim di Korea tambah Megawati Kombes Pol Komarudin, manajer tim Voli Putra Putri Polda Jatim sekaligus di lantas Polda Jatim Tetap optimistis meski tanpa kehadiran Megawati Hangestri Ia yakin timnya bisa tampil maksimal di babak 16 besar Kapol Ricup 2024 Ada pemain pelapis yang siap mengisi posisi Megawati salah satunya Ajeng Fiona Pemain senior asal Belitung Timur yang juga rekan seti Megawati di Jakarta Bin Tim Voli Putri Polda Jatim yang sebelumnya menjadi runner-up Kapol Ricup 2023 Diperkuat oleh sejumlah bintang Proliga dan tim Nas Selain Megawati Hangestri yang sukses mengantar Jakarta Bin menjuarai Proliga 2024 Ada juga bela Sabrina Agustina dari tim Gresik Petrokimia Serta Mediol Stiovan Yoku yang menjadi andalan Gresik Petrokimia di posisi outside hitter Prediksi Ratu Voli Korea soal penampilan Megawati bersama Red Sparks musim depan Megatron dinanti Ratu Voli Korea Kim Yeon Kong baru-baru ini memberikan prediksinya Soal penampilan Megawati Hangestri bersama Red Sparks musim depan Ada pun Kim Yeon Kong sendiri Ia adalah pemain yang akan membela Pink Spiders di Liga Voli Korea 2024-2025 Praktis Kim Yeon Kong dan Megawati akan saling berduel dalam perebutan gelar juara Liga Voli Korea 2024-2025 Meski berstatus rival, Kim tak sungkan memberi pujian kepada Megawati Menurut Kim, Megawati akan tetap bersinar dan masih menjadi andalan Red Sparks Red Sparks cepat dalam memilih pemain asing masih ada Megawati Hangestri Jadi saya pikir dia akan tetap melakukan yang terbaik kata Kim dikutip dari STN News Prediksi yang dikatakan Kim soal Megawati tentu beralasan Mengingat pada musim sebelumnya, Megawati mampu membuat kejutan dengan menyuguhkan penampilan yang impresif Pada musim lalu, Megawati menjadi penyumbang poin terbanyak untuk Red Sparks Berkaca dari statistik itu, aksi Megawati yang berposisi sebagai oposite bisa saja menyulitkan Kim Untuk bisa membawa Pink Spiders meraih kemenangan Ada pun saat ditanya soal peta persaingan tim juara Kim menilai jika ia masih sulit untuk menebaknya Masih dikutip dari sumber yang sama, Kim menilai jika semua tim mempunyai kans yang sama Untuk bisa tampil apik musim depan Masih terlalu dini karena setiap tim berkembang pesat Saya berharap dalam kurung Pink Spiders dapat memanfaatkan setiap peluang Dengan menunjukkan kemampuan individu mereka Tambah Kim Yeon Kong Sedangkan untuk jadwalnya, Liga Voli Korea 2024-2025 bakal bergulir pada 19 Oktober 2024 mendatang Jadwal keberangkatan Megawati Hangestri untuk Liga Voli Korea Selatan Lebih awal demi Kofocup Pemain timnas Voli Putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi akan bertolak ke Korea Selatan Seperti musim lalu, Megawati akan memperkuat tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Voli Korea 2024-2025 Sebelum Liga Voli Korea bergulir pada 19 Oktober 2024 mendatang Megawati harus segera merapat ke Red Sparks untuk persiapan dan latihan Namun Megawati sepertinya akan berangkat ke negeri Ginseng lebih cepat untuk memperkuat Red Sparks besutan pelatih Ko He Jin Pasalnya tim Liga Voli Korea akan berjibaku di turnamen Kofocup yang berlangsung 21 hingga 28 September 2024 Sebelumnya memang Federasi Voli Korea Selatan membuat aturan bahwa Kofocup hanya memperbolehkan pemain lokal yang bertanding Namun di musim ini Kofocup bisa diperkuat amunisi asing masing-masing tim Alasannya karena Kofocup bisa dijadikan wadah untuk memadukan chemistri antar pemain Apalagi di sektor putri, mayoritas pemain asingnya merupakan wajah-wajah baru Tak terkecuali Red Sparks yang tetap mengandalkan Megawati Namun mempersiapkan tandem baru Yakni Vanja Bukilic dari Serbia sebagai pengganti Giovanna Milana Kabar yang beredar, Megawati Hangestri mundur dari tim Voli Polda Jawa Timur Dimana saat ini bertanding di Kapol Rijuk 2024 Zona 4 Pevoli berjuluk Megatron Tengah mengurus visa dan dimungkinkan berangkat ke Korea Selatan pada 29 Agustus nanti Tribun News kemudian mengonfirmasi kewibian hari sebagai pemilik agensi Yang menjembatani transfer Megawati ke Red Sparks musim lalu